Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Kita akan review Sebuah powerbank Dari brand unit Kemarin saya dapet Play sale 50% Di Bukalapak Ini harganya Oke nanti powerbanknya seperti apa dulu ya Tapi harga normalnya sekitar Rp160.000 Belum termasuk ongkir Saya dapet di harga 50% nya saja Sekitar di Rp70.000 Lebih ya Udah plus ongkir itu Intro Oke ini dia Powerbank Dari brand unit Quickbox D10 Unit powerbank 10.000 mAh Taraaaam Wow Wow Jadi pertama ada powerbank Ya Uh langsung keluar angkanya bro Kepencet dari sana Uh enak banget materialnya asli Oke ya Pertama ada powerbanknya Kemudian ada Apa lagi nih Nah Cuma Dapet Satu kabel Apa nih Kabel type C ya Nah mungkin gak terlalu panjang Satu kabel type C Ini bisa untuk Ngecharging si Powerbanknya Ataupun dia bisa ngeluarkan Ke Apa Ke Handphone nya ya Kemudian ada kartu Garansi Kemudian Ada Petunjuk Penggunaan Oke kita langsung saja Kita unbox Oke kita lihat Materialnya Kita lihat dari materialnya Ini seperti Bahan Karbon Ya Ini elegan sekali Kemudian Yang saya suka juga disini Pertama dari tampilan display Ya Nah display nya Oke kita peletek dulu Mana ya Mana peletek 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 Masya Allah Nah Ini Aduh Enak banget ini Asli Meletek gini nih Udah Kita lihat Pertama ada tombol Disini kalau kita tekan Maka indikator muncul Disini ada out 75% Jadi Kapasitas baterainya 75% lagi Menampilkan Tegangan 5V Dan 3A yang keluar Tapi belum dipakai ya Nanti biasanya ini akan berubah Kemudian disini ada Port USB Out Ya Disini ada Quick Charge Kemudian ini yang biasa Kemudian disini ada Type C Ya Disini input ya Type C input Kemudian ini juga ada Micro USB Input Nah Satu lagi disini Disini ada Ini Konektor lightning Atau biasanya digunakan Untuk produk Apple Ya Jadi Semua Semua dari Apa Konektor Jenisnya ada disini Dan Untuk Apa ini Type C ya Type C ini bisa in Dan bisa out Input ya Ini untuk khusus yang ini Ya Jadi khusus yang Mikro apa Yang type C Ini bisa inputnya disini Bisa output dari sini Ini Sudah support Power delivery Ya Sudah support Power delivery Output 1 Ini cuma charging biasa Kemudian ini Quick Charge Nah disini Bisa Otomatis milih nanti Ya Otomatis Karena dia sudah ada Smartnya juga Smart chipnya juga Maka yang keluar Nanti pilihannya Seperti ini Ya Sesuai dengan kebutuhan Yang di charge nya Smartphone nya Bisa 5V 9V 12V Ya Kemudian yang ketiga Ada type C Yang ini Nah ini support power delivery Ini biasanya arusnya Lebih besar Oke kita akan coba Jadi kita akan coba Di charge power bank nya Dari laptop aja ya Dari laptop dulu Jadi ini masukkan ke Type C Kemudian ini colokin ke USB biasa Apa yang terjadi Nah Jadi yang muncul disini adalah In Input Ya Jadi in Jadi ada arus yang masuk Kedalam power bank Sebesar 5V Indikatornya disini ada 2A Oke Jadi begitu ya Jadi saya rasa Ini cukup worth it Dengan harga yang Cukup Terjangkau Apalagi ditambah dengan Discon Ya Ini lagi di charge Menggunakan kabel Micro USB Jadi gini Intinya adalah Power bank ini Sangat Recommended Ya Buat Kalian Yang lagi Memburu Power bank Dari Brand unit juga Sebenarnya Lumayan bagus Pastikan Pastikan Sesuaikan Dengan kebutuhan Kalian Ya Cuman Saya ingin disini adalah Unip Apa Kebanyaknya port disini Saya rasa Jadinya tidak Repot Ya Jadi banyak alternatif Ketika ada teman yang mempunyai Colokan lightning Bisa D-charge ke Power banknya juga Ya Oke Terima kasih sudah menonton Sampai beres Kita tunggu ya Ini sambil menunggu Nge-charge Sampai seringan 100% Mungkin Jika ada pertanyaan Silahkan Berikan komentar di bawah Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh